Intro Selamat pagi Pranitizen di menampung kita berada Salam inspirasi, salam inspirasi bagi kita semua Weleh, weleh, weleh Enak ya setelah Jokowi Ada anaknya, ada menantunya ya DMK ada paman dari seorang Gibran Dan sekarang ada berita yang cukup menjadi fenomenal Menjadi trending Bobby Nasution tunjuk pamannya jadi PLH Segda Midan Ada apa ini begitu kan Ada apa ini begitu kan Enak ya kalau punya orang dalam Tiba-tiba masuk sana sini, masuk sana sini Begitu kan, gampang Sudah jadi Segda ini, sudah jadi ini, sudah jadi itu Artinya apa? Artinya ini apakah si Bobby akan mempersiapkan Apa namanya, menjadi gubernur satu Begitu kan Atau menjadi sumut satu disitu Jadi artinya apa? Artinya selama ini Di dinasti politik yang ada di Indonesia Cukup kental sekali hari ini Bayangkan, bayangkan Dari seorang Jokowi Mulai dari menantunya Mulai dari anaknya Begitu kan Bahkan satu sisi Satu sisi Pamannya si MK Semuanya dicari kerjaan Dicarikan kerjaan Begitu kan Untuk keluarga-keluarga mereka Bisa saja nanti Mulai dari keluarga Jokowi Anaknya Jokowi Menantunya Jokowi Menantu-menantunya Jokowi Semuanya akan bisa Begitu mendapatkan itu Begitu kan Dan bahkan salah satunya Digadang-gadang menjadi bupati Wali kota dan sebagainya Ini kan dinasti politik sebenarnya Artinya apa? Artinya selama ini Masa Indonesia Kalah dengan keluarga Jokowi Secara logika kan seperti itu Masa kalah dengan keluarga Jokowi Ada apa ini? Begitu kan Maka saya menekankan Dinasti politik itu Akan hancur suatu saat nanti Wah ini kacau Begitu ya Mari kita baca Bobi Nasution tunjuk Paman jadi PLH Segdamidan Mari kita baca Sebelum-sebelumnya Segdamidan potensial Jadi cawalkot Era Abdillah Ramli Terus kemudian Rahman Zulimdin Ini bermula dari keputusan MK90 Yang dimulanya secara Terang-terangan dan legal Nepotisme dinasti Jokowi Terus terang diikuti Dan disempurnakan Sama anak dan menantunya Kayak negara Punya mereka sendiri Wah Ini komentar-komentar Netizen disitu Begitu kan ya Inilah akibatnya Ulah MK Mengambil keputusan Akhirnya Nepotisme seperti Diperbolehkan di negeri Konoha Kacau ya Kacau balau Dan jadinya hukum Dan aturan yang ada Sejarah terburuk Dan demokrasi Indonesia Wah Wah Ini komentar netizen Ngeri-ngeri banget Disitu Tapi kita harus Edukasi Secara demokrasi Sasa aja Mau apapun Tapi secara Dinasti politik Harus punya etika Disitu Masa ya Setelah menantunya Pamannya disitu Seolah-olah Bangsa kita Hanya diatur oleh Mereka Apakah tidak ada lagi Secara etika Disitu Yang penting Kata Anies Basundan Punya orang dalam Itu sangat Gampang Masuk ini Masuk itu Punya orang dalam Gampang Gampang sekali Yang penting Ada ordalnya Yang menjadi dampak Disitu adalah Masyarakat Yang punya kompetisi Yang sangat luar biasa Punya Apa namanya Gagasan yang luar biasa Malah Tidak jadi apa-apa Ya bisa saja Terjadi seperti itu Ini Akibatnya Kalau bangsa kita Dipimpin oleh Orang-orang yang Kemudian Hanya haus Kekuasaan Dan sebagainya Bagus Bob Majukan pemilihan Dan pendukungmu Sejahterakan mereka Dan harus dimulai Dari keluarga terdekat Aku belajar Dari mertuaku Katanya KKN era rezim Jokowi Apa ini Maksudnya Ya komentar-komentar Dari desain Banyak sekali Si A Ngangkat si B Si B Ngangkat si C Si C Ngangkat si D Si D Ngangkat si E Dan begitulah seterusnya Katanya Begitu kan Jadi Artinya apa Artinya selama ini Apakah seperti ini Terus bangsa kita Apa-apa harus ini Apa-apa harus Keluarga mereka Ya ini yang menjadi budaya Bangsa kita Begitu kan Daripada cari kerjaan Susah sana sini Jabatan tidak Nah ini Mending ya Seperti itu Ya Inilah ilmu Jokowi Begitu kan Semuanya harus Ngikutin ilmu Jokowi Ya kalau ilmu Jokowi sangat Baik ya Ini perlu Ditiru Begitu kan Bahkan Bobi Nasution Tunjuk pamannya Jadi PLH Segda Midan Mari kita Baca Wakil kota Wali kota Midan Ya Bobi Nasution Menunjuk pamannya Beni Sinomba Siregar Menjadi pelaksana Harian PLH Segda Kota Midan Kepala Dinas Komuniksa Informatika Komenfo Kota Midan Rahman Pani Yang membenarkan Soal jabatan Baru Beni Sinomba Siregar Menjadi PLH Segda Kota Midan Benar Beliau Ditunjuk Sebagai PLH Segda Kota Midan Ya kata Ar-Rahman Bahkan Menurut Ar-Rahman Beni Sinomba Siregar Ditunjuk Menjadi PLH Segda Kota Midan Sejak 24 April Menjabat Menjabat Sebagai PLH Segda Midan Harian Midan Mulai Tanggal 24 Bahkan Jabatan Baru Yang Diimban Beni Sinomba Siregar Juga Mendapatkan Ucamat Selamat Dan Instagram Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Selamat Kepada Bapak Beni Siregar Tapi Inilah Politik Kita Seorang Mobi Bisa Saja Seperti Itu Kenapa Tidak Mengangkat Yang Lain Secara Etika Keluargasan Dengan Seperti Itu Secara Dinasti Politik Mereka Akan Ketahuan Masyarakat Indonesia Sudah Tidak Percaya Lagi Terhadap Demokrasi Demokrasi Yang Ada Nampaknya Ini Akan Menjadi Catatan Penting Kepada Siapapun Untuk Menunjukkan Bahwa Apa Yang Kemudian Terjadi Pada Dinasti Sekarang Ini Sangat Sangat Menurut Kita Memalukan Sekali Kenapa Saya Katakan Seperti Itu Karena Secara Etika Boleh Kita Melihat Dengan Sebuah Realitas Kalau Mereka Kerabat Mending Yang Lain Saja Begitu Kan Bahkan Benny Sinomba Sebelumnya Menjabat Sebagai Kepala Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Kota Midan Kemudian Benny Mengisi Jabatan PLH Segda Kota Midan Menggantikan Wiraya Al Rahman Yang Telah Dilantik Menjadi PJ Bupati Deli Serdang Benny Sinomba Juga Sempat Menuduki Jabatan Strategis Lainnya Seperti Kepala Bidang Hotel Restoran Dan Hiburan Badan Pengelola Pajak Dan Distribusi Daerah Bahkan Hingga Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Saya Kira Demokrasi Kita Bangsa Kita Indonesia Sudah Mengalami Dekrasi Yang Sangat Luar Biasa Penurunan Dari Secara Etika Kita Lihat Bagaimana Awal Pencalonan Gibran Sana Sini Dan Sebagainya Dan Sekarang Kita Lihat Saja Pamannya Si Bobby Kemarin Suami Dari Saudaranya Jokowi Di MK Semuanya Kan Serba Apa Namanya Serba Apa Namanya Serba Instan Begitu Kan Semuanya Instan 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 Dan Sekarang Menjadi Wakil Presiden Itu Adalah Gibran Jadi Turun Turun Mereka Punya Kekuatan Disitu Secara Dinasti Politik Tapi Secara Etika Justru Ini Jauh Luar Biasa Jauhnya Kalau Menurut saya Pribadi Alangkah Baiknya Orang Orang Dalam Disitu Harus Benar Benar Apa Namanya Berubah Pikiran Seperti Prabowo Mengatakan Tidak Lagi Yang Namanya A Tidak Ada Yang Namanya Ana Si A Si B Si C Begitu Dalam Apa Namanya Kabinet Prabowo Gibran Mungkin Itu Yang Tonton Channel Hot Dari Podcast Rakyat Ini Karena Berita Menarik Dan Viral Setiap Harinya Salam Perani Desain Salam Inspirasi Salam Inspirasi Bagi Kita Semua Jangan Lupa Di Subscribe Youtube Dari Podcast Rakyat Ini Terima Tidak 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 Tidak